Hai guys, ketemu lagi sama aku di Rebecca Regina. Nah, kali ini aku lagi ada di salah satu toko yang sangat wow banget. Yang pastinya kalian bakal tau namanya Raja Peret. Dan disini ada Om Subri. Hai. Dimana, disini adalah Kerajaan Makau ya. Kerajaan Peret ya. Kerajaan Peret ya. Nah, ini tokonya emang ini khusus untuk burung-burung aja tau? Iya, jadi gue setting Raja Peret ini, kan kita udah sering nih liat pet shop anjing, pet shop kucing, kayak gitu kan, punya putra. Gue pengen beda dari yang lain nih, Peret. Makanya gue, ah udahlah Peret aja lah yang belum ada. Tapi alhamdulillah sih, setelah ada First Peret, ada yang lain-lain, ada Raja Peret juga, ada Bintaro dan lain-lain. Ya sekarang Peret itu menjamur lah. Menjamur ya. Dan disini juga banyak ada kandang-kandang yang lengkap ya disini ya. Mungkin kita langsung masuk. Oke. Pencahayaannya bagus ya Put? Bagus. Oke. Nah, ini... Gue tambahin dikit. Bisa aja dia. Emang, emang cek lagi itu. Bisa banget. Nah, udah kalau di belakang ya Put ya. Gimana, 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 gimana? Ini, snack-nya makanan pertama atau? Snack, makanan, extra fooding, lain-lain. Jadi gini. Jadi kalau di Peret itu, kalau kita kasih buah-buahan basah, kan bakalan cepet, apa ya? Bakalan cepet busuk, basi, atau apalah. Paling lama itu sekitar 4 jam. Jadi disini tuh ada buah yang udah dijadikan pelet, udah di dry oven, udah bener-bener udah diproses. Jadi dia kering. Dan mau dikasih seharian pun gak ada masalah. Dan ukurannya juga macem-macem sih. Ada yang small. Eh, habis yang gedenya ternyata. Gue juga ada yang gedenya, cuman lagi habis. Terus juga ada kacang-kacangan juga nih. Ada kacang-kacangan juga. Kalau lu lihat di dalam, disini ada almond, terus ada kenari, ada kacang tanah. Pokoknya banyak-banyak ada, kurang lebih ada 12 jenis kacang-kacangan. Itu juga belut, belut. Apa sih belut? Itu gak jelas. Emang suka ngadi-ngadi dia, mah. Terus kalau ini apa? Ini. Baca dong, pelet. Oh, pelet juga. Pelet beres ini, pelet yang lebih kaya. Onde, onde. Bukan pelet yang butuh, bukan. Eh, beda. Ini lebih kaya... Bukan yang bikin ketertarikan orang dengan lawan jenisnya, bukannya. Oh, bukan. Kok kita jadi kemana-mana sih? Ini bedanya apa? Ini vitamin? Enggak. Ini extra fooding aja. Jadi makanan sampingan, cemilan lah kalau kayak kita. Kayak onde ya? Kayak onde-onde memang. Jadi dia tuh di... Apa? Kayak ditempelin sama satu... Ah, bukan wijen ini. Enggak kayak wijennya. Lu kira martabak, kok kayak wijen. Salah ya gue ya? Buat maaf, lalu. Oke. Ini jadi ada ukuran-ukuran. Bukan ukuran juga sih. Kalau ukuran sih hampir sama ya. Memang ada kecilnya juga. Sebenernya lebih kaya. Ini kayak kakak tua kan paruhnya besar. Jadi dia saiznya lebih besar. Ini masih kakak tua. Ini Amazon. Amazon itu kan masuknya burung medium ya. Burung medium jadi ukurannya agak lebih kecil. Terus ini lumayan baru. Ini rasanya beda-beda? Rasa beda. Bukan nggak beda sih. Cuman memang komposisi buat makau, buat large, buat medium, sama small beda-beda. Oh beda-beda. Karena memang di habitat aslinya kan dia makanannya juga nggak sama. Betul. Nah, kecara ini ada pur. Pur? Ada pur juga. Ini pelet lagi. Ini pelet lagi. Betul. Sama ini juga. Ini nut blend. Jadi dia kacang-kacangan yang udah di mix. Dijadikan pelet. Jadi sama sebenernya dengan itu buah. Cuman itu buah ya. Ini kacang-kacangan. Oke, terus ada apa lagi? Ada Mbak Indri. Ayo, Put. Mbak Indri, Put. Mbak Indri tanyain. Mbak Indri makan aja di sampah gitu ya. Oke. Yang pakai kelapa tau, Mbak Indri. Nah, ini apa nih ya sampo? Ini sampo. Emang burung bisa mandi? Sampo, bukan burung doang sih sebenernya yang bisa mandi. Hah? Iya kan maksudnya kalau anji kucing kan dijelaskan yang bisa mandi. Iya, sama, sama. Burung bisa mandi. Bisa. Mandi ini gimana? Memang sama. Nah, ini juga ada aturan pakaiannya 1 banding 1 dengan air ya. Ini sampo ini selain buat aromaterapi, wangi-wangian, ini juga bisa buat membas mie kutu. Itu disemprotin, mandinya itu disemprotnya apa yang dimandi-mandi? Dispray, dispray sampai basah. Kalsi Pro ini merek termurah tapi cukup efektif ya? Iya, merek lokal tapi yang lumayan efektif lah ya. Efektif, laris banget tau. Oh kalau ini sampo sama kondisionernya. Kayak manusia ya? Keren. Kayak manusia. Kalau ini? Sama, sama persis. Sama, bau juga sama. Ini semua produk lokal. Kalau ini vitamin? Bukan. Apa? Ini Rodolone ini lebih kaya buat disinfektan kandang lah. Oh, gitu. Ini baru vitamin untuk vitamin. Oh, iya. Banyak off-nya ya, gue bingung. Ya kan, belajar namanya juga orang. Kalau misalkan lagi diterangin, kan otomatis jawabnya. Daripada kayak cucunya siapa tuh Mbak Priuk yang katanya, umpamakata nih. Iya enggak? Ini Mbak Priuk yang katanya, sampai 12 kali lo diulang. Kalau ini apa ini? Ini kalsium tambahan lah. Oh, dicairin? Enggak. Ini kan ada iketannya nih. Ini diikat di kandang. Tuh, kudah aman. Jadi kalau dianggap makau ini sebenarnya makan tanah liat. Oh, tinggal ditaruh doang di kandangnya. Nanti dia akan makanin. Bisa juga di parut ya. Di apa sih namanya, dihancurin ya. Kalsium deh, tadi udah dibilang. Kalsium tambahan. Oh, tanahnya tuh ada kalsiumnya? Iya. Iya, mengandung kalsium. Halo, bintang. Bukannya mineral ya, bukan? Ya, mineral juga. Mineral dan kalsium tambahan lah. Nah, ini ada bulu-bulu, ini bulu-bulu rontok. Terus ini apa gimana? Malting, malting. Malting. Jadi dia kan ganti bulu. Tuh. Dijual? Enggak. Gue buat nyambung, kalau misalkan ada yang burung masih pengen terbang, terus patah. Ini gue sambung gue pakai buat nyambung. Oh, gitu bisa? Nanti kalau misalkan ini di vlog berikutnya gue ajarin cara nyambungnya. Beda warna belakang. Ya, itulah makau kerennya di situ. Nanti kan tadi udah liat kan? Scarlet itu kayak atasnya kan kuning nih. Bawahnya kan udah agak merah-merah kebiruan. Iya, warnanya bisa beda-beda gitu. Oke. Ini ada yang kuning. Atasnya biru. Ini merah. Ini merah. Atasnya biru. Emang ya keunikan dari Mako sendiri tuh. Luar biasa deh. Luar biasa. Pokoknya. Terus ada apa lagi nih? Bubur. Mana bubur? Eh, ke pojok yuk kita lihat bubur. Bubur? Eh, buat kamu nih buburnya. Sebelah sana. Emang bisa? Jadi gue mengklasifikasikan produk itu berdasarkan, apa ya? Apa sih namanya? Ya kalau bubur gitu, bubur semua. Lolohan, lolohan semua. Cemilan, cemilan semua. Extra fooding gitu ya. Terus kalau makanan utama kayak di tengah ini, ini makanan utama semua. Ini? Nah ini bubur nih. Ada berapa merk ya? Sekitar 7. Ada harga. Berarti kalau bubur nggak harus setiap hari atau apa? Itu yang penting. Kalau buat baby setiap hari. Buat baby setiap hari? Buat baby setiap hari dia. Ini juga bubur ya? Ini emasan re-pack dari ini. Oh. Jadi kalau buat teman-teman yang cuma punya satu ekor, dua ekor, burung kecil gitu ya. Kalau pakai yang gede kan sayang ya pasti kebuang kan sisanya. Jadi gue re-pack jadi 450 gram. Expired sesuai dengan ini. Sama. Sama. Nah ini nutrisinya. Ini vitamin-vamin. Itu bubur juga sama. Oh bubur juga. Itu dari Verselaga Nutribert A21. Ternyata burung makan bubur juga ya guys. Iya dong. Iya cuman kita doang. Tapi dia nggak pakai bubur. Nggak pakai ayam. Nggak pakai bubur ayam. Pakai kerupuk tapi ya putih. Pakai emping nggak? Pakai emping nggak? Kita lihat ini yuk obat-obatannya yuk. Oke. Nah ya ini ngepet pink banget. Lampunya sayang lagi mati nih. Tapi kelihatan nggak ya? Ini obat-obatannya apa aja? Emang kalau misalkan makau sendiri itu penyakitnya apa sih? Penyakitnya paling sering pilek. Gampang kan penyakitnya? Melar gitu. Di hidungnya tuh keluar kayak lendir cairan. Paling nggak orang pelihara makau itu perat lah. Perat lah ya. Apa aja kita paling nggak harus punya ini nih. Ini cipatnya gunung ya? Harus banget nutrisi. Ini bisa dimakan tiap aja atau? Nggak nggak. Ini antibiotik lah. Oh antibiotik. Jadi kalau sakit pakai ini? Berupa bubur. Jadi kalau kayak lebih kayak global ya. Sakitnya apapun kita coba pakai ini. Ini biasanya sembuh. Atau lagi penjalanan jauh mau FF. Betul. Ini bisa dimakan begini aja. Atau bisa dimiksa sama bubur lolohan. Jadi aman. Dicampur sama makan. Lebih aman. Gapetan. Kita kemana lagi? Oke. Wess. Kalau ini nggak boleh kelewat. Aksesorisinya. Ini aksesoris. Eh lucu banget. Ini buat taruh di mana nih? Emang bisa taruh di sini? Bisa. Bisa. Ini taruh di dalam kandang. Nanti burungnya kan nangkering di sini nih. Muat? Muat dong. Eh kan kandangnya. Buat Connor. Buat Connor, buat-buat sampai ke Afrika Inggrisih masih aman lah. Banyak banget guys. Kalau mau nyari aksesorisnya bisa langsung ke sini. Datang aja ke Raja Peret. Ada di jalan apa? Jalan Taman Helikonia Raya. Blok HO1 nomor 5. Harapan Indah Bekasi. Tapi bisa ini kan? Bisa lewat DM atau apa? Bisa. Bisa. Nanti Instagram kita ada di sini. Apa sih? Oh ya ada YouTube kan? Oh YouTube. YouTube ada lah. Emang dia kadang kalau kasih kode terus nggak nggak jelas. Tulis gitu. YouTube om gitu. YouTube-nya apa? YouTube-nya Raja Peret. Instagram. Ini salah satu orang yang berjasa buat YouTube kita juga. Sama ko Bobi juga. Pasti dijual ya? Tenggiu Putra. Dijual sih sama dia. Dijual sama dia parah. Sehari bisa 4 kali, 5 kali nge-flok loh. Terus Instagram-nya juga sama Raja Peret. Raja Peret juga. Nah jadi kalau misalkan mau beli online pun bisa. Bisa. Mau datang ke toko misalkan. Ah gue kayaknya nggak puas nih lewat online nih. Takutnya. Ya pengen nggak toko misalnya. Ya tapi ya mungkin kadang kalau lagi slow respon. Maklumin lah. Kok ini apaan sound system? Oh iya. Sound system. Ini Bird Bruder. Jadi ini kebetulan gue juga baru beli. Oh ini buat yang anakan bukan sih? Iya ini bisa buat anakan. Gak ditelur ya? Apa nggak? Iya bebas. Yang penting anakan. Kan setelah jadi anak. Jadi ini bukan mesin tetas. Oh oke. Lu bisa taruh ini anakan disini sebagai penghangat. Atau bisa juga sebagai buat nebulizer. Oh. Ini ini multifungsi. Jadi dari netas keluar dari telurnya itu taruh disini? Jadi anak taruh sini. Sampai mulai belajar makan. Ini juga bisa buat nebulizer. Jadi kalau ada burung sakit kita bisa nebuli disini. Oh gitu. Moneynya berapa moneynya? Moneynya pricenya berapa pricenya? Kalau ini sampai 16 jutaan lah. Tapi wajib sih ya kalau misalnya breeder atau punya burung sih. Tapi itu tetap ngikutin harga. Ngikutin kursus. Harus punya. Harus punya. Harus punya. Kalau orang pelihara baby. Harus punya ini. Terus punya. Ini ada apa sih cangkang? Oh itu tulang sotong. Tulang sotong ini gue pakai. Kalsium juga. Kalau gue lebih prefer pakai tulang sotong sih. Lu ngapain tulang sotong di vlog Putra. Kananya ya. Kananya. Iya, iya, iya. Gue masih pakai cara tradisional, cara lama. Sebenarnya fungsinya hampir sama dengan yang tadi kita lihat tuh. Yang mineral block yang pink tadi. Sama. Sama. Cuman gue lebih. Kalau gue ini nggak buat jual. Oh buat jual sendiri. Ini buat pakai sendiri. Buat kan buat diri sendiri juga. Ya maksudnya buat yang disini. Buat burung-burung disini gue pakai ini. Gue parut. Bisa campur kelolohan juga. Sama. Persis sama dengan itu. Kalau kita nggak bisa makan ya iyalah. Bisa kalau lu mau. Yaudah kalau gitu. Nanti kita mau lanjut lagi ke dalam ya. Kita mau lihat burung-burungnya. Seperti apa. Jadi tetap ikutin kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sarangi. Kiss by dulu. Raja Parrot Indonesia. Kiss by. Harus kiss by. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.